Intro Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irni Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation Satu hari satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan dunia terus berubah maka kita harus adaptif dan inovatif untuk menginspirasi kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation Sahabat inovasi sejatinya hidup terus berubah dan juga ada perubahan dari zaman ke zaman dan terlibat dengan perubahan itu kadang-kadang bisa dimunculkan suatu inovasi Terkait dengan inovasi, di studio podcast kami telah kehadiran Mbak Ella atau dengan nama lengkapnya Dr. Candidate Hermin Cerugebek Betul ya, Insya Allah S.I.Kom M.S.I Mbak Ella ini merupakan AS Inovatif kita dari Dinas Pendudukan dan Ceketan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Adapun inovasinya adalah KIPP yaitu Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Apa sih pelayanan publik yang kita inovasi dan kita kompetisikan Langsung saja kita sapa Mbak Ella Selamat datang Mbak Ella di studio podcast kami Terima kasih Mbak Irmi Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat luar biasa Luar biasa sehat ya Alhamdulillah Terkait dengan inovasinya Mbak KIPP Apa sih yang terinspirasi pada saat pertama kali Dinas Pendudukan ini Dinas Pendudukan dan Ceketan Sipil membuat suatu wadah KIPP ini? Baik Kompetisi inovasi pelayanan publik sektor Dukcapel ini lahir Karena kita melihat potensi inovasi yang ada di kabupaten kota itu sangat banyak Sangat luar biasa Dan juga kita mengikuti instruksi Gubernur Sumatera Selatan nomor 1210 Terkait tentang gerakan One Agency One Innovation Yang mengharuskan satu OPD paling tidak harus memiliki minimal satu inovasi Kompetisi inovasi pelayanan publik ini pun juga sudah berlangsung sejak 2019 Sampai di tahun 2022 Dalam hal inovasi-inovasi gitu Pak ya Apakah yang masuk ke dalam wadah KIPP ini hanya inovasi dalam tanda kutip Yang diplopori atau yang di Apa namanya Sponsori Ataupun yang betul-betul diinovasikan dari Dinas Dukcapel Atau bisa dari setiap sektor Atau dari setiap OPD di Provinsi Sumatera Selatan Baik Karena ini judulnya KIPP sektor Dukcapel Jadi kita membuka ruang yang seluas-luasnya Untuk di Dukcapel Kabupaten Kota Susumatera Selatan Untuk berkompetisi Tapi dikarenakan pesertanya banyak Ada 17 Kami mengharapkan ada dua proposal Jadi ada dua proposal yang mereka kirimkan secara online ya Dari karena kami punya inovasi satu lagi namanya Siap Rindu Capil Jadi mereka bisa men-submit proposalnya di sana Sebenarnya KIPP ini Kompetisi Inovasi Planet Public ini adalah hasil adopsi Dari KIPP Sinovik Kemenpan RB Poin-poin dari proposal Penilaian proposalnya pun juga kami mengikuti Dari Sinovik Kemenpan Tetapi ada beberapa poin yang kami tambahkan di sana Ada pengembangan lah ya Dari inovasi Apa namanya proposal yang di Apa namanya Diharuskan atau dibuat oleh Poin-poin penilaiannya Ya gitu Nah dalam hal Pembuatan proposalnya sendiri gitu ya Apa sih yang harus ada dalam setiap proposal Poin apa Yang harus ada di setiap proposal Dan apakah harus disertai dengan bukti-bukti pendukungnya Betul Ya Pengembangan dari poin-poin proposal Dari Sinovik Kemenpan RB dengan kita Itu ada satu poin yaitu Keterlibatan media sosial Jadi kita kan butuh bukti Mereka harus melampirkan bukti-bukti Seperti apa namanya SK Legal-legal standingnya Peraturan-peraturan yang mereka ciptakan Lalu bukti-bukti Seperti apa namanya Video testimoni Ya kan penerima manfaat dan lain sebagainya Dan kita juga melihat Antusias masyarakat terhadap inovasi Yang mereka ciptakan itu Besar sekali ternyata Sangat membantu masyarakat Dalam poin kebermanfaatan ini Pak Mbak ya Tentunya Kalau inovasi dari Duk Capilin Kelebih kepada Apa ya namanya Membuatan pelayanan Pelahiran Akte lahir gitu ya Atau kartu keluarga Atau hal-hal seperti itu Apa sih yang membuat dia menjadi berbeda Ketika pelayanan publik ini Dilaksanakan Atau diberikan Sehingga kebermanfaatnya lebih terasa Duk Capil itu kan bukan Pelayanan dasar ya Tapi menjadi Dasar dari seluruh pelayanan Jadi apabila masyarakat Mengakses pelayanan publik Yang pertama pasti ditanya adalah Dokumen kependudukan Betul Jadi manfaatnya sangat luar biasa Terlebih lagi bagi Saudara-saudara kita yang disabilitas Yang ODGG Lalu mereka-mereka yang Mungkin anak-anak terlantar Itu kan harus difasilitasi ya Dengan dokumen kependudukan yang lengkap Agar mereka dapat menikmati Merasakan bantuan dari pemerintah Bantuan-bantuan sosial Bantuan kesehatan dari pemerintah Karena tidak bisa mereka akses Pelayanan tersebut Tanpa adanya dokumen kependudukan yang lengkap Sejauh ini Mbak Implementasi dari KIPP ini Artinya sudah Pasti sudah banyak yang masukkan Apaposal dan juga Sudah banyak inovasi yang diciptakan Sejauh ini yang menjadi unggulan Atau yang benar-benar memberikan Kebermanfaatan Dan menyentuh masyarakat itu Inovasi yang mana Mbak? Baik Memang segmentasi setiap tahunnya Beda-beda kita buat kan Kalau di Kalau kita rundut dulu ya Di 2019 itu Ada 12 kabupaten-kota yang ikut Dengan 22 proposal Segmentasinya adalah Pelayanan publik Tetap kelola pemerintah Lalu di 2021 Ada 14 kabupaten-kota yang ikut Dengan total 23 proposal Dengan segmen yang berbeda Nah di 2022 itu Seluruh 17 kabupaten-kota mengikuti Dengan hampir 50 proposal yang masuk Dengan segmentasi Disabilitas Dengan segmentasi pelayanan publik Yang menjurus kepada pelayanan disabilitas Dan kaum rentan Nah itu sangat menjadi fokus Apa namanya penilaian Bagaimana inovasi tersebut dapat Sangat bermanfaat Luas bagi Masyarakat Yang disabilitas Yang kaum rentan Yang Apa namanya Bencana alam ya Ada yang Yang menciptakan inovasi Ada yang kebakaran Ada yang kebanjiran Data-datanya hilang Dokumen-dokumen hilang Bagaimana mereka jemput bola Langsung mereka Cetakkan semua Satu keluarga Satu kakak itu lengkap Dokumen kependudukannya Itu kan manfaatnya Luar biasa Sehingga mereka bisa cepat dapat Akses Bantuan Bantuan sosial Baik Dalam hal pelaksanaannya Apa sih yang Dilaksakan sebagai kendala Dan bagaimana Mbak dan tim Mengatasi kendala-kendala tersebut Baik Terima kasih KIPP ini Kendalanya Mungkin Komunikasi ya Mungkin ya Komunikasi Dengan narasumber Jadi kita Kita harus Solusinya itu Harus kita rapatkan Dengan Fokus Bahwa Yang kita ingin Cari ini Adalah Mereka-mereka Yang Karena Kalau di KIPP ini Ada beberapa Segmentasi Ada top 6 Inovasi Itu sebagai finalis Ada top 3 Inovasi Ada top 3 Inovator Dan ada top 3 Inovasi terpuji Jadi ada 4 kategori Yang kita siapkan Dan memiliki Penilaian Yang berbeda Nah ini Yang kadang Bukan miskomunikasi Yang mungkin lebih ke Kita beradu Berargumen Setiap orang punya Jagunya sendiri Dengan inovasi Yang berbeda-beda Yang menurut mereka Dari tim juri Mungkin Apa namanya Layak lah ya Tapi Setiap orang punya Penilaian Betul Nah bagaimana Kami memisahkan itu Dari top 6 Inovasi Kami turun ke lapangan Kami turun ke lapangan Pending lah ya Betul Dan kami ada Tim investigasi Yang mendahului Jadi Pada saat Tim Tim kami datang Untuk melihat Kelengkapan data Betul Memang adanya Kelengkapan data tersebut Lalu kami langsung Wawancara Ke beberapa Penderima manfaat Masyarakat-masyarakatnya Lalu Kami sinkronkan Dengan tim investigasi Apakah ada pungli Apakah lama Apa namanya Pelayanan yang diberikan Apakah ramah Atau tidak Mereka melayani Masyarakatnya Kami sinkronkan Dan kami dapatkan Itu tadi Ada top 3 inovasi Top 3 inovator Dan ada 3 inovasi Terpuji Dan masing-masing Inovasi tersebut Alhamdulillah Dengan dukungan Bapak Gubernur Dan juga Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kami Untuk implementasinya Kami anggarkan Uang pembinaan Sebesar 6 juta rupiah Untuk satu orang Alhamdulillah Jadi dia ada Apa namanya Reward lah ya Reward Kehantan yang telah Mereka lakukan Betul Kalau di tahun 2021 Kami Bekerjasama dengan Bang Sumsel Bubble Bang Sumsel Bubble Membantu untuk Top 3 inovator Nah tapi di tahun lalu Di 2022 Kami anggarkan khusus Untuk para Pemenang Sebesar Satu Satu orang Sebesar 6 juta rupiah Baik Harapan kedepannya Terhadap inovasi ini Mungkin ada Pengembangan Mungkin ada Apa namanya Sesuatu hal Yang bisa Menjadikan berbeda Dengan inovasi lainnya Baik Harapan kami Karena Alhamdulillah Dampak dari KIPP Provinsi Sektor Dukcapil ini Membawa Beberapa Kabupaten Kota Berhasil Memenangkan Kompetisi Nasional Salah satunya Adalah di Top 9 Di tahun 2021 Ada top 99 Itu Distup Capil Kabupaten Pali Top 45 Itu Distup Capil Kabupaten Banyu Asin Itu membantu Mereka dalam Mendapatkan Reward D.I.D. Dana Incentive daerah Sebesar 7 miliar Lebih Nah itu Proses Apa namanya Melalui Proses Ya itu tadi Salah satunya Forum Belajar Dan KIPP Yang kita laksanakan Jadi mengasah Kemampuan mereka Untuk Lebih Tajam lagi Dalam Menganalisis Dalam Menulis Proposal Dalam Menciptakan Inovasi Harapan kami Ya itu tadi Kami mudah-mudahan Bisa mengikuti Kompetisi yang Lebih bergensi lagi Yaitu di tingkat Internasional Betul Mbak Irni Baik Pesan-pesan Kepada Para inovator Kepada Teman-teman Se Dukcapilnya Gitu Dan juga Mungkin kepada Apa namanya ya Masyarakat Sebagai pengguna Pesan kami Untuk Rekan-rekan Di Distribut Kepil Kabupaten Kota Sesumatera Selatan Tetaplah Berinovasi Karena apa yang Kita lakukan ini Insyaallah Bernilai ibadah Di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena kita Bisa membantu Bisa memfasilitasi Masyarakat Untuk Mendapatkan Dokumen Kependudukan Sehingga mereka Dapat mengakses Banyak sekali Pelayanan publik Yang ada di Masyarakat Luas Terakhir ini Mbak Ucapan terima kasih Kepada pihak-pihak Yang telah membantu Mbak Dalam hal Pelaksanaan Inovasi KITP ini Baik Saya secara pribadi Mengucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas dukungan Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Hermanderu Bapak Kepala Dinas Pendudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Selatan Bapak Puadi SPD Saya juga mengucapkan Terima kasih Kepada seluruh Para inovator Yang tersebar Di 17 Kabupaten Kota Di Stukcapil Di Kabupaten Kota Dan Para Strikeholder Di antaranya Ada dari Universitas Sriwijaya Dan dari Media Yaitu Dari Tribun Sumsel Dan juga dari TVRI Sumatera Selatan Saya ucapkan terima kasih Sehingga inovasi ini Tetap berjalan Dan kami berharap Dapat tumbuh Bertumbuh Kembang Menjadi lebih Baik lagi Dari masa ke masa Baik Terima kasih Atas keadilan Mbak Ella Hermin Cerugeberg Yang telah Apa namanya Memberikan Pencerahan Dengan inovasinya KIPP Dari Dinas Pendudukan Dan Sipir Di Sumatera Selatan Harapan Kedepannya Inovasi ini Akan terus Berkembang Sehingga Melahirkan Inovasi-inovasi Pelayanan Publik Yang memang Memberikan Manfaat Kepada Masyarakat Yang benar Dan Membutuhkannya Untuk Menurutasi Lebih lanjut Ada memberikan Like Subscribe And comment Di Youtube Podcast kami One Day One Innovation Dan jangan lupa Kita masih Pernyulis 4S Setiap orang Adalah Inovator Setiap Masalah Keluang Inovasi Setiap Solusi Harus Sinergi Dan Setiap Inovasi Harus Konkret Hasilnya Nantikan Kami Yang Tayang Setiap Hari Dengan Inovator Hebat Dan Inovasi-inovasi Terbaru Sampai Jumpa Dan Salam Inovasi Terbaru